Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bagaimanapun kalian berada sehat, sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas Tentang film Shazam Fury of the Gods Namun disini kita akan ngebahas Tentang keterlibatan Dwayne Johnson The Rock, pemeran Black Adam Dan konflik sebenarnya Dari The Rock, Dwayne Johnson Terhadap franchise Shazam, Zachary Levi Dan James Gunn, jadi disini mereka ada Konflik gitu ya teman-teman, konflik internasional Dan juga sudah dikabarkan secara Masif banget ya, oleh berita Elektronik luar negeri, bahwa Penyebab hancurnya franchise Shazam Atau sequel Shazam, Billy Batson Ini adalah ulah Dwayne Johnson Dikarenakan keegoisannya si Dwayne Johnson Itu, dan ini semua sudah dibuktikan Dengan beberapa bukti juga, nah dan ini juga Terkait dengan kelanjutan sequel film Shazam Yang katanya harusnya itu lawan Black Adam, namun Dwayne Johnson menolak Dia lebih memilih untuk mau lawan Superman Wah, jadi gimana Ini sebenarnya, oke kita bahas aja ya Guys ya, karena ini menarik banget Karena padahal kita seharusnya bisa Ngeliat Shazam versus Black Adam Karena memang originalitas Karakter di komiknya itu sendiri, bahwa Black Adam atau Ted Adam Itu adalah one big villainnya Shazam Atau Billy Batson, dan juga selamat Berpuasa ya, bagi kalian semua Yang menunaikan ibadah puasa Tetap semangat, sampai buka nanti Jadi semua sudah terungkap ya teman-teman Kekacauan yang dibuat oleh Si paman The Rock Dwayne Johnson ini ya Si botak ini guys Dari Instagram pribadinya Zakulify, dia memposting story Tentang kebenaran Apa yang sebenarnya terjadi Jadi, pada post credit scene Yang sudah pernah aku bahas Di video aku yang ini Itu kan menampilkan Emilia Harcourt dan John Economos Merequire atau meng-hire Shazam untuk gabung ke grup Hero mereka di bawah Kuasanya Amanda Waller Justice Society Tapi sebenarnya, Direktor Shazam David F. Sandberg Itu sudah mempersiapkan scene Dengan menampilkan Hawkman Dan Cyclone Sebagai member Justice Society Untuk meng-hire langsung Si Shazam ini Namun ternyata diveto Atau dituntut ya Oleh Dwayne Johnson Karena ia tidak menyetujui Bahwa scene itu Harus hadir atau muncul David F. Sandberg pun langsung Dengan cepat ya Mengganti Hawkman dan Cyclone itu Dengan Emilia Harcourt Dan John Economos Dan semua ini dibenarkan oleh Zakulify Karena mereka sebenarnya Sudah ambil syuting juga nih Dengan Hawkman dan Cyclone Bahkan Zachary Levi sendiri itu Sangat tidak suka ya Dengan sifatnya Dwayne Johnson ini Bahkan tertulis disitu juga Dwayne Johnson Atau Black Adam Itu bahkan tidak menyetujui Bahwa Zakary Levi Pemeran Shazam Billy Batson Itu muncul di post-credit scene Black Adam Dwayne Johnson memilih Memunculkan Henry Cavill Nah disini udah kelihatan ya Ke egoisan ya Dan semua itu Dibilang kebenaran Oleh si Zakary Levi The all is the truth Dan katanya Kenapa si Zakary Levi ini Malah membenarkan postingan tersebut Dan malah membuka Aib orang sendiri gitu ya guys ya Karena dia ini Gak mau orang-orang Dan netizen Fans DC itu Menyalahkan James Gunn Nah jadi dia gak mau Orang-orang menyalahkan James Gunn Ini loh Ada cerita aslinya Yang benar terjadi Itu seperti ini Semuanya karena The Rock Nah berawal dari postingan Yang kontroversi ini Mulailah teman-teman Terbuka semuanya Sebenarnya isu ini Sudah beredar Beberapa bulan yang lalu ya Sebelum jauh Black Adam itu Rilis filmnya ya guys Jadi bagaimana bisa sih The Rock Dwayne Johnson ini Kok memiliki kendali penuh Terhadap DCU Atau DC Universe Atau DC Studios Warner Bros gitu ya guys ya Terkhusus Franchise Sazam Cerita Sazam Dan karakter yang Ia lakoni Black Adam Dan ini semua Perjanjiannya Terjadi sebelum James Gunn Dan Peter Safran Itu mengambil alih DC Universe Dan nge-create DC Studios Dan semesta yang baru Untuk DC Jadi ini jauh dari sebelum itu ya Kok bisa si Dwayne Johnson ini Memiliki pengaruh penuh Dan involve Ke karakter Black Adam Sazam Dan semua karakter DC Extended Universe Atau DC AU Padahal kan si The Rock ini Kan cuma sebagai Pemeran doang ya Tapi kok dia malah bisa Seperti di atas Director Dan sejajar Dengan para komisari Sineas perfilman Di DC Universe ini Oke kita bahas itu Oke jadi Dwayne The Rock Johnson ini Sudah terkenal banget ya Di Hollywood itu Suka Meracau Mengacau Dan menginginkan Keuntungan sendiri Untuk dirinya sendiri Contohnya Seperti ia pernah gabung Di Fast Furious Nah itu juga memulai Konflik nih Sama Vin Diesel Mereka perang dingin Bahkan juga hampir Berantem gitu ya Temen-temen Karena The Rock Dwayne Johnson itu Kayak terlalu terlibat Dengan alur cerita Si Fast and Furious Dan berusaha untuk Ngubahnya malah Jadi science fiction Gitu ya guys Jadi kasus dan konfliknya Itu sama-sama Kayak Edward Norton Tau kan Edward Norton Pemeran Bruce Banner Hulk di The Incredible Hulk Yang dia itu Disinyalir Suka ngatur-ngatur Dan mengubah cerita Yang diarahkan oleh director Sehingga membuat Tidak ada titik temu Dan tidak nyaman sama sekali Nah kayak itulah sama Dengan kasusnya si Dwayne Johnson ini Namun bedanya Dwayne Johnson memiliki Pengaruh yang lebih besar lagi Untuk ngubah-ngubah DC Universe Dan franchise Black Adam Sazam sesuka hatinya Jadi gini ya Beberapa bulan yang lalu Jauh banget sebelum Rilisnya film Black Adam ini Dwayne Johnson itu Ternyata bertemu Secara rahasia gitu ya Temen-temen Dwayne Johnson bertemu Dengan para petinggi Eksekutif DC Dan Warner Bros Membicarakan Tentang masa depan DC Universe Khususnya warah laba Dan keuntungan Dari karakter-karakternya itu Nah disini Dwayne Johnson ini Yakin bahwa Karakter Black Adam ini Bisa menjadi warah laba Dan mendulang Banyak keuntungan Dan pundi-pundi uang gitu ya Sehingga dia yakin Bahwa Black Adam Jika ditarungkan dengan Superman Itu bahkan Akan membuat Banyak keuntungan Jujur Aku sangat suka Dan terhibur banget Film Black Adam Yang lalu itu Aku tonton di bioskop Apalagi ada Dr. Fate Cyclone Atom Smasher Hawkman Dan semuanya deh Justice Society Cuman aku gak suka Ya sifatnya si Dwayne Johnson ini Hal ini tentunya Bertentangan sekali ya Dengan PC dan misi Beberapa tahun ke depan Dari James Gunn Dan Peter Safran Untuk memperbaiki Semesta DC Yang memang Sudah kacau Dari awal gitu ya guys Ya pokoknya Simpelnya itu Kalau kita bisa tangkap Dwayne Johnson itu Kayak main belakang gitu ya Temen-temen Langsung nemuin Para eksekutif Dan para Pemegang saham Di DC Warner Bros juga Entah kita juga gak tau Apa dia memberikan Sejumlah uang juga Atau apa sih Yang ia janjikan Kepada mereka ini Si Dwayne Johnson ini ya Pokoknya dia ini Sangat berambisi sekali lah Bahkan dia meminta Mereka untuk menyetujui Adanya cameo Henry Cavill Superman Di post credit scene Yang menggantikan Yang harusnya Zachary Levi Atau si Sazam Billy Batson itu Yang diarahkan James Gunn Ya temen-temen Jadi memang si Dwayne Johnson ini Malah tambah ngerusak lah Ngacauin gitu ya guys Emang dari awal Sudah salah sih Dan pada akhirnya Kasian si Henry Cavillnya ya Temen-temen Setelah muncul di post credit scene Dua bulan kemudian Dia akhirnya tidak Jadi dipakai lagi Kasian banget dah Nasibnya si Henry Cavill itu Karena Keegoisannya si Dwayne Johnson Padahal James Gunn itu Sudah punya map Atau peta Yang jelas gitu ya Seharusnya Dwayne Johnson itu Tinggal ngikutin Peta atau mapnya Si James Gunn aja Gak usah deh Kemana-mana Malah tambah kacau Mengacu kepada Pemberitaan media Electronic Variety Dwayne Johnson Serta dua produser Black Adam Hiram Gracia Dan Bill Flynn Itu kayak mengacang-acang Dan pergi menemui Setiap orang di DC Dan Warner Bros Untuk memberitahukan Visi mereka tentang Black Adam Superman Henry Cavill Dan DC Universe Jadi mereka trio ini tuh Punya agenda sendiri ya Temen-temen Di luar Visinya James Gunn Bahkan mereka bertiga ini Langsung bertemu secara rahasia Dengan CEO Eksekutif Presiden Dari Warner Bros David Zaslav Ya untuk membicarakan Tentang visi mereka sendiri ya Tentang Black Adam itu Di luar James Gunn Bahkan James Gunn pun Tidak mengetahui tentang pertemuan ini David Zaslav pun juga Sudah mengkonfirmasi ya Bahwa benar Ia bertemu dengan Tiga orang itu Si Dwayne Johnson Dan dua produser Black Adam Pokoknya intinya Si Dwayne Johnson ini Pengen banget deh Bahwa Black Adam itu Versus Dan bertarung Habis-habisan dengan Superman Henry Cavill Bahkan sebenarnya Ex mantan Presiden DC film Walter Hamada Itu sudah menolak ya Ide dan keinginan Dwayne Johnson Untuk memunculkan Superman Henry Cavill Di post-quadishin Black Adam Namun Setelah si Walter Hamada ini Out dari DC Kemudian digantikan oleh Michael DeLuca Dan Pam Abbey Ia pun akhirnya Dwayne Johnson Mengajukan banding ya Dan meminta Sekali lagi Untuk memunculkan Si Superman Henry Cavill ini Ya seperti biasa ya Karena keinginannya Sangat keras sekali Si Dwayne Johnson ini Akhirnya oke lah Disetujui Bahkan dengan banyaknya Lobby dan pertemuan-pertemuan Rahasia Dwayne Johnson ini Kepada para petinggi Warner Bros dan DC Ia pun akhirnya Mendapatkan tambahan Dana budgeting Untuk film Black Adam Itu ya teman-teman Dapat reshot juga Dan ia meminta Untuk menampilkan Mereknya Teremana Di Bar Tequila Saat pemutaran Film perdana premier Black Adam Dan meminta Radenya itu PG-13 Jadi pokoknya Si Dwayne Johnson ini Punya kendali penuh lah Namun hal ini Tidak berbanding terbalik ya Dengan filmnya Black Adam sendiri Yang ternyata Tidak bisa Meng-cover Biaya reshot Yang diminta Dwayne Johnson Sehingga ada sedikit Rugian lah Di dalamnya Karena menghabiskan Dana sebanyak Lebih dari 40 juta dolar Dan ya Semuanya sia-sia ya Teman-teman Black Adam pun Sudah dikonfirmasi Oleh James Gunn Dikancel Dan tidak dilanjutkan lagi Di DC Universe Semesta barunya Henry Cavill pun Tidak akan dipakai lagi Sebagai Clark Kent Atau Superman Karena akan di-cast Aktor yang lebih muda lagi juga Ya guys Oleh James Gunn Nah jadi inilah Bagaimana keserakahannya Si Dwayne Johnson ini Bahkan ia pun sampai Di film Shazam Fury of the Gods Tidak mengizinkan Menampilkan post-credit scene Hawkman dan Cyclone Itu ya guys ya Sehingga membuat Zachary Levi sendiri Juga tidak suka Dengan sifatnya Si Dwayne Johnson Bahkan Di salah satu interview Zachary Levi ini Berkata bahwa Dia belum pernah Sama sekali Menonton filmnya Black Adam Ya guys ya Di video interview yang ini Karena memang Zachary Levi ini Tidak suka Dengan sifatnya Dwayne Johnson Padahal karakter Black Adam sendiri Itu sangat bagus Di komik ya guys Nah jadi Apa yang dilakukan Black Adam ini Mengefek ke Sequelnya Si Shazam ini Yang sebenarnya Dia ini Harusnya dipasangkan Versusnya sama Black Adam Bukannya Black Adam itu Versus sama Superman Gitu ya teman-teman Dan ini membuat Si Zachary Levi Pemeran Shazam Di Billy Batson juga Itu ya Peace off juga sih Dengan semua yang terjadi Dan kekacauan juga Tapi ya mau gimana lagi lah Semuanya sudah terjadi Dan mungkin ini juga Bagian dari marketing Untuk Shazam juga Sehingga pastinya Setelah reboot Film All the DC Universe Did that Flashpoint Nanti semuanya akan Reset ya teman-teman Kita tinggalkan Masa lalu Kita sambut Kedepannya DC Universe Di pasal pertama Chapter 1 Gods and Monster Tapi aku sebenarnya Juga pengen banget ya Ngeliat film Shazam vs Black Adam Coba aja Dwayne Johnson Tidak mengacau Mungkin bisa aja Disetup Shazam sequelnya Kedua ini Bukan Fury of the Gods Tapi malah Versus Black Adam Karena memang ini Bibit-bibitnya sudah Mau ditanam dulu ya Pernah ada Deleted scene Yang memperlihatkan Kursi atau throne Dari Shazam Family ini Menyisakan satu Yaitu untuk Black Adam Oke teman-teman semuanya Itu dia ya Breakdown dan penjelasan dari aku Tentang sebenarnya Gimana sih konfliknya Gimana sih konfliknya Dwayne Johnson Zack Will Levi James Gunn Dan all the DC Universe itself Gimana nih pendapat kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Kalian timnya Dwayne Johnson Atau timnya James Gunn Thank you for watching my videos Don't forget to like And subscribe Kita ketemu lagi Di video-video aku berikutnya So stay tuned And stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time Bye-bye